Polres Kerinci telah menyiapkan ratusan personil untuk mengamankan jalannya kampanye di wilayah Kerinci dan kota Sungai Penuh Cambi. Selain itu, mereka juga ditempatkan di gudang logistik KPUD Kerinci dan Sungai Penuh supaya tidak sampai terjadi hal yang membuat jalannya pilkada terganggu. Sebanyak 450 personil dari Polres Kerinci dan BKO dari Primo Polda Cambi disiagakan untuk mendukung pengamanan selama berlangsungnya tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh pada pilkada serentak 2024. Kabak Ops Polres Kerinci, Kompol Sampena, Baban menyatakan selain mengamankan kampanye, pihaknya juga menempatkan personil di sekretarian dan gudang logistik KPUD Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh serta beberapa lokasi yang rawan konflik. Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi penyelenggara dan peserta pilkada sehingga tahapan pilkada di kedua daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tertib. Untuk personil yang kita libatkan untuk pengamanan kampanye ini, baik di Kabupaten dan Wakil Wali Kota sebanyak 450 personil, ditambah BKO dari Bumak Polres sebanyak 100 personil. Dan untuk seluruh tahapan kampanye ini, baik yang di kota dan Kabupaten kita sudah siapkan pengamanan. Begitu juga dengan gudang-gudang logistik, kantor KPU dan bawah seluruh juga kita sudah ngerahkan personil kita untuk pengamanan. Jadi kita sudah menyiapkan plottingnya dalam arti untuk Polres Kerinci ini membagi dua satgas. Satgas wil Sungai Penuh dengan satgas wil Kerinci, Kabupaten Kerinci. Jadi untuk masalah pengamanan kita sampai saat ini tidak ada kenalan. Selain itu, Kompel Sampena, Baban juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Terutama selama tahapan pilkada serta 2024 berlangsung. Mereka dihimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax yang dapat mengganggu keamanan selama proses pilkada. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk memastikan suasana pilkada yang aman dan tertib agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Dari Kerinci, Jambi, Mulai Dilansak, National TV melaporkan.